Intro Ini dia pemirsa 9 artis yang putuskan bercerai saat hamil. Saat tengah mengandung buah hati, dukungan suami sangat dibutuhkan bagi seorang calon ibu. Sebab selama masa kehamilan, kondisi mental, fisik dan termasuk hormon wanita sedang tidak stabil. Namun sayangnya, di saat tengah butuh dukungan tersebut, ada sederet artis berikut ini malah diceraikan atau bahkan menanggung segala resiko dengan memilih melayangkan gugatan cerai. Intro Tak banyak yang tahu sebelum menikah dengan berondong Andika Pratama. Usi Sul Istiawati kali pertama menikah di usia 24 tahun dengan seorang pengusaha tajir asal Kalimantan, yakni Yusuf Sukianto. Mereka menikah pada Agustus 2005 silam. Namun baru saja menikah, berjalan 5 bulan dan usi tengah mengandung sekitar 5 bulan. Sang suami terjerat kasus illegal logging dan kasus penganiayaan pada wartawan kompas. Tak kuat dengan tekanan publik yang menyudutkannya, artis 42 tahun itu memilih bercerai di tahun 2006. Dengan Yusuf Sukianto yang kini menjadi gubernur Kalimantan Tengah, usi melahirkan Syiafa Al-Zahra. Selain itu, ia juga memiliki anak adopsi yaitu Nur Amalia Putri. Oki Agustina adalah mantan istri dari Pasya Ungu. Karena isu KDRT saat itu, ia memutuskan mengajukan gugatan cerai pada mantan wakil wali kota Palu itu di tahun 2008. Oki menceraikan Pasya saat mengandung anak ketiga dari penyanyi pelantun demi waktu tersebut. Sebulan setelah resmi diputus cerai oleh pengadilan agama, pada Februari 2009, Oki melahirkan anak ketiganya. Meski tanpa suami, Oki tetap bisa melewati kehamilan dengan lancar. Saat ini, Oki sudah berbahagia bersama pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo dan fokus mengurus keluarga kecilnya dengan memilih hidup yang lebih sederhana. Mantan istri dari Aldi Tahir ini melahirkan buah hati keduanya usai bercerai. Meski sudah tak terikat pernikahan, Aldi Tahir ikut mendampingi mantan istrinya yang berprofesi sebagai dokter gigi itu saat proses persalinan. Buah hati kedua Aldi Tahir dan Georgia Aisyah ini diberi nama Geraldi Muhammad Aldiansyah. Georgia mengajukan gugatan cerai di saat Aldi Tahir tengah berjuang melawan kanker kelenjar geta bening. Georgia mengatakan alasan ia memilih bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan pemeran sinetron emak hijab pengen ke Mekah tersebut. Bukan karena alasan Aldi sakit. Ratu saat itu sedang hamil tua 9 bulan saat menggugat cerai Al-Fat Fatir. Al-Fat adalah seorang pesepak bola yang merumput di Liga Domestik. Selain karena Ratu mengalami KDRT, Al-Fat Fatir juga sempat meragukan jika anak tersebut adalah darah dagingnya dan sempat ngotot untuk tes DNA. Ratu dan Al-Fat bercerai pada 5 Mei 2021. Ratu pun melahirkan sang buah hatinya seorang diri. Risti Tagor sempat menghebohkan publik lantaran keputusannya untuk menggugat suaminya pada saat itu yakni Stuart Colleen. Padahal usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Saat melayangkan gugatan mantan istri Rifki Balewel itu diketahui dalam keadaan hamil. Proses perceraian keduanya sempat dramatis. Kala itu Risti Tagor mengaku bahwa dirinya memutuskan untuk cerai karena setelah menikah, sikap Stuart Colleen dianggap berubah dan bersikap kasar kepada anaknya. Ini nih yang lagi trending. Kejadian terbaru menimpa selebritas Nisa Ashifa. Nisa diduga diceraikan Al-Shad Ahmad yang sedang hamil tua. Keduanya diduga menikah selama 2 bulan saat Nisa sedang mengandung. Belakangan diketahui jika Al-Shad Ahmad mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai talak kepada Nisa Ashifa di pengadilan agama Bandung. Setelah permohonan isbat nikah Al-Shad Ahmad dan Nisa Ashifa dikabulkan, kemudian dilanjutkan dengan proses perceraian. Perceraian diputus secara versek karena Nisa Ashifa tak pernah menghadiri sidang cerai. Mirisnya lagi, saat proses hamil, nikah cerai dan melahirkan yang dialami Nisa diketahui Al-Shad Ahmad yang tengah asyik memadukasi dengan runner-up Indonesian Idol Tiara Andini. Hubungan Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya, NG Paskoro, justru berakhir saat penyanyi tersebut tengah mengandung anak pertama mereka. Ya, perceraian Ayu Ting Ting dan NG terjadi saat Bill Kiss masih dalam kandungan Ayu Ting Ting. Diduga isu orang ketiga menjadi pemicu Ayu dan NG bercerai. Pelantun lagu Sambalado itu pun langsung memutus tali silaturahmi dengan NG setelah palu pengadilan resmi diketuk. Selain itu, konon karena mertua Ayu Ting Ting yang seorang jenderal purnawirawan mantan Kapolri tidak begitu memberi restu pada pernikahan tersebut. Rumor menyebutkan hal itu karena NG adalah anak dari istri kedua sang jenderal. Artis yang bercerai saat hamil selanjutnya adalah Kathy Sharon. Kathy bercerai dengan sang suami Eka Kusuma saat sedang mengandung anak keduanya. Kathy digugat cerai pada 2016. Pernikahan yang dibina sejak 2012 itu harus berakhir karena mantan VJM TV tersebut disebut sering pulang larut malam dan dituding jadi kupu-kupu malam. Semenjak bercerai dengan Eka Kusuma, Kathy Sharon sudah jarang muncul di layar kaca. Kini ia fokus menjadi orang tua tunggal untuk anak-anaknya serta mengembangkan bisnis kecantikannya. Nikita Mirsani menjalani kehamilan ketiganya seorang diri tanpa kehadiran suami. Pasalnya Nikita bercerai dengan suaminya saat itu dipolatif saat berbadan dua. Dekat Niki untuk bercerai dengan suaminya itu begitu bulat karena sudah tak tahan dengan perlakuan dari anak mantan Menteri Abdul Latif tersebut. Karena keputusan itu Nikita Mirsani melewati masa kehamilan dan melahirkan anak ketiga yakni Arkana Mawardi tanpa ditemani suami. Menyandang status janda dengan kehadiran seorang anak adalah sebuah tantangan tersendiri bagi seorang ibu berstatus single parent untuk bekerja lebih kiat. Apalagi jika tidak ada lagi terjalin komunikasi dengan mantan suami. Kondisi itu membuat sang ibu bekerja keras memenuhi kebutuhan sang anak. Hasilnya, dengan status jandanya, karir mereka kian mulus dan berpenghasilan melimpa entah sebagai artis maupun pengusaha. Taruhlah misalnya Ayu Tingting yang karirnya kian menggurita di jagad hiburan ataupun Katie Sharon yang sukses dengan usaha kosmetik. Terima kasih telah menonton!